Biasanya keyboard mechanical itu identik dengan harga yang mahal. Tapi kali ini gue punya satu rekomendasi keyboard mechanical yang harganya super-super murah banget. Ini adalah keyboard mechanical dari Nick Nemesis, yaitu Saber MKN02. Ya, Saber MKN02 ini hadir di pasaran dengan harga yang cuma Rp275.000-an aja. Nah, untuk varian warnanya dia ada dua warna, yaitu Black Grey atau Grey Black. Kalau Black Grey itu dia dominannya warna hitam. Untuk di samping-sampingnya untuk tombol spasi, untuk tombol enter dia warnanya Grey atau abu-abu. Nah, sebaliknya untuk Grey Black itu dominannya warna Grey dan di sampingnya warna hitam. Kalau gue sih lebih prefer untuk yang Black Grey ya, karena gue lebih suka warna hitam. Jadi lebih suka untuk dominannya itu warna hitam. Oke, dari boxnya kita bisa lihat seperti ini. Dia ada spesifikasinya dan ada layoutnya seperti ini. Dan di belakang sini ada fitur-fiturnya yang kalian bisa lihat. Tapi nanti di dalamnya kalian juga dapat sih buku petunjuk penggunaan yang bisa kalian lihat gitu. Langsung aja kita buka, kita lihat isinya ada apa. Nah, ini di dalamnya seperti yang gue bilang tadi. Kita ada buku manualnya di sini. Ini ada tombol-tombol functionnya. Kalian jangan sampai hilang ya buat kalian pakai. Dan di dalamnya ada keyboardnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah tampilan utama dari Cyber MKN02. Dengan varian Black Grey ya. Seperti kalian lihat ini mewah banget ya. Untuk tampilannya beneran kesannya keren banget. Dan warna abu-abunya tuh menurut gue bikin kesan mewah gitu. Nah, selain itu dia ada dua tombol yang sangat mencolok di sini yaitu Enter dan Escape ya. Jadi menurut gue untuk desainnya tetap nganora, tetap masuk ke desainnya itu warna kuning. Nah, untuk layoutnya dia memiliki 87 keys. Yaitu yang biasa disebut dengan TKL atau 10 Keyless Keyboard. Jadi dia nggak punya 6 pad-nya. Dan ini biasanya cocok buat gaming. Dan untuk gaming biasanya kalau untuk FPS-FPS kalian bisa untuk miringkan seperti ini. Jadi lebih nyaman lah keyboardnya nggak begitu terlalu panjang gitu. Jadi karena layout yang compact ini juga cocok nih buat kalian yang punya setup tekil gitu. Misalkan kalian main di kosan atau yang mejanya terbatas gitu. Kalian nggak punya space yang terlalu banyak. Kalian cocok untuk menggunakan 10 Keyless Keyboard seperti ini ya. Jadi sebelah sininya ada space, bisa kalian taruh untuk mouse. Atau kalian mau taruh tempat minum dan lain-lain. Nah, kabelnya ini yang gue suka dia lumayan panjang. Sampai dengan 1,8 meter ya. Untuk interface-nya biasa USB. Kalian tinggal colokkan aja dan tinggal gunakan gitu. Nah, untuk colokannya dia ada di samping kanan. Biasanya kan keyboard-keyboard pada umumnya ada di tengah tuh. Nah, di samping kanan ini sebenarnya untuk beberapa orang mungkin membantu. Tapi beberapa orang mungkin nggak juga. Contohnya kayak sekarang kondisi PC gue nih di sebelah kiri gitu. Cuman kenapa ditaruh di sebelah kanan? Biasalah pada umumnya setup PC itu di sebelah kanan. Jadi tinggal kalian colokan seperti ini ya. Jadi sehingga di sini ada space yang kalian bisa pakai gitu. Nggak melintang kabel. Lebih nyaman lah buat dipakai gitu. Nah, untuk keyboard-nya ini dia full plastik ya. Plastik ABS seperti itu. Dan di bawahnya sini seperti biasa ada untuk menaikan keyboard-nya ya. Dan ini yang paling gue suka sih sebenarnya. Karena kalau lurus agak aneh aja gitu buat pakenya. Di bawahnya juga ada rubber anti-slip. Jadi nggak begitu kegeser-geser lah kalau kalian buat pakai gitu. Dan dia untuk keycaps-nya dia termasuk untuk floating keycaps ya. Jadi dia agak ngambang dan agak sedikit naik gitu. Dibandingkan ada beberapa keyboard yang gue punya itu dia ada seperti rumahannya. Jadi dia agak masuk ke dalam. Tapi ini nggak. Jadi sehingga efeknya sebenarnya lebih tinggi. Jadi lebih tinggi aja sedikit sih sebenarnya. Nah, untuk LED-nya ini dia warnanya bukan RGB ya. Tapi diselesaian debut dengan rainbow. Rainbow itu apa artinya? Jadi dia ada warna-warna tertentu. Seperti biru, merah, hijau. Tapi dia dari sananya sudah begitu. Jadi misalkan untuk Q sampai P ini warnanya biru ya. Kalian nggak bisa atur untuk warna itu gitu. Selalu A sampai L ini warnanya merah ya dia akan tetap merah gitu. Kalian nggak bisa atur untuk A-nya warna merah, S-nya warna biru gitu. Jadi berbeda dengan RGB dia masih warnanya rainbow. Tapi yang kalian bisa atur adalah untuk mode backlight-nya. Mode backlight-nya ada 19 mode backlight yang kalian bisa pilih gitu. Jadi ada mode breathing, ada mode waving, ada yang bisa menggunakan ketikan kalian baru nyala gitu. Dan kalian bisa atur juga untuk brightness-nya, ketinggian brightness, dan juga untuk arah, misalkan arah wave-nya juga kalian bisa atur gitu. Untuk pakenya kalian tinggal colokin aja, kalian langsung otomatis bisa pake, tanpa install aplikasi apapun. Tapi kalian juga bisa install untuk aplikasi driver-nya dia, dan dari situ kalian bisa atur untuk LED-nya, dan juga kalian bisa atur untuk makronya. Terima kasih telah menonton! Nah, kita udah selesai ngomongin desainnya, sekarang kita ngomongin spesifikasinya. Untuk Saber MKN02 ini, dia ada 3 pilihan switch yang bisa kalian pilih. Dia ada blue switch yang paling umum, yang kedua dia ada brown switch, yang ketiga ada red switch ya. Nah, ketiga switch ini, kalian jangan terlalu bingung untuk pilihnya. Kalau blue switch itu, dia tipenya lebih clicky, biasanya lebih mengetik, jadi kalau kalian klik-klik itu, dia ada bunyi kliknya. Kalau red switch, biasanya lebih ke gaming, karena dia acceleration point-nya nggak begitu besar. Kalau brown switch ini, yang paling gue suka ya, karena dia perpaduan antara red switch dan blue switch, tapi dia suaranya agak silent ya, agak silent, jadi ini lebih cocok buat mengetik gitu. Jadi untuk switch ini lebih preferensi sih, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Cuman kalau gue pribadi, gue lebih suka untuk brown switch ya, yang gue pakai ini brown switch. Untuk switch yang digunakan adalah switch Outemu. Outemu ini adalah switch dari Tiongkok ya sebenarnya, tapi yang dengan kualitas yang lumayan oke gitu, pasti di bawah kiri MX. Dan yang spesialnya, switch-nya ini bisa kalian lepas. Ini yang membedakan Saber MKN 02 ini dengan keyboard-keyboard mekanical yang lainnya. Jadi dia untuk keycaps-nya kalian bisa lepas seperti ini, seperti biasa. Jadi kalian misalkan punya keycaps yang unik, keycaps custom gitu, kalian bisa beli, kalian bisa pakai nih, untuk keyboard ini. Nah, yang kedua, dia switch-nya bisa dicabut. Kalian bisa gunakan switch cooler seperti ini, dan kalian bisa cabut untuk switch-nya. Nah, gunanya apa kalian bisa cabut seperti ini? Yang pertama adalah untuk kostumisasi. Jadi, misalkan kalian mau pakai escape-nya ini, saya pengen blue switch, ah, biar ada suara klik-kliknya gitu, kalian bisa ganti di sini. Nah, yang kedua, kalau misalkan nanti, kalian selama pakai udah bertahun-tahun nih, lalu escape-nya udah kayak double-click, atau misalkan nggak bisa berfungsi lagi, kalian tinggal cabut aja ini, lalu kalian beli switch OT-mu juga gitu, di luar, atau kalian bisa pakai cherry MX atau yang lainnya, kalian tinggal ganti aja guys. Jadi, ini harganya mungkin cuma 5 ribuan, gitu, 4 ribuan per switch-nya. Kalian tinggal ganti aja. Inilah yang jadi keunggulan mechanical keyboard dibandingkan keyboard membran gitu. Kalau keyboard membran rusak, ya kalian harus ganti satu keyboard gitu. Jadi, ini yang paling gue suka sih dari sebuah mechanical keyboard. Dan ingat ya, nggak semua mechanical keyboard, kalian bisa cabut switch-nya seperti ini. Jadi, untuk server MKN02 ini, gue acungin jempol deh. Nah, untuk desainnya simple aja, sangat minimalis ya. Dan di samping kanan ini, di atas tombol arrow-nya, dia ada untuk tulisan nemesis, dan di sebelahnya ada S, C, W. Nah, ini adalah, dia adalah indikator untuk, S itu scroll lock, C itu caps lock, dan W ini untuk tombol Windows lock key. Jadi, kalian bisa nge-lock Windows-nya, supaya nggak pencet dengan menggunakan, dengan menekan tombol FN dan Windows. Jadi, cocok banget ya. Ini buat gaming, nggak enak banget kan, kalau misalnya kalian lagi dalam game, tau-tau untuk pencet tombol Windows gitu, sehingga ke-close gitu. Nah, selain fitur Windows lock, dia juga mempunyai berbagai fitur multimedia lainnya, yang kalian bisa pakai. Jadi, jangan khawatir, walaupun dia keyboard-nya minimalis, keyboard key-nya nggak banyak, tapi dia masih punya fungsin-fungsin, yang kalian bisa pakai, menggunakan tombol function ini, atau FN ya. Contohnya, kalian bisa menaikan turun dan volume, menggunakan FN, F2, F3. F3 itu buat mengejarkan volume, F2 itu untuk mengecilkan. Ada juga ada beberapa tombolnya, seperti play, pause, mute, ada juga untuk tombol kalkulator, ada komputer juga. Nah, untuk fitur-fiturnya ini, kalian bisa cek untuk di, kertas panduannya, atau di dalam boxnya, atau di belakang boxnya juga tadi ada gitu. Jadi, kalian bisa lihat. Sayangnya, dia nggak ada untuk di keycaps-nya ini sih. Biasanya ada beberapa keycaps yang ditaruh gitu, di bawah F2-nya ada tulisan, tombol min plus gitu. Nah, kalau ini nggak ada, F2, F1, F12-nya, di keycaps-nya itu polos gitu. Jadi, kalian harus bener-bener hafalin. Ya, lama-lama juga terbiasa kok. Mungkin agak awal aja kalian bingung gitu. Aduh, F2 buat apa? F3 untuk apa ya gitu. Nah, salah satu fitur lagi yang pengen gue bahas, yang menurut gue ini menjadikan Saber MKN02 ini sebuah mechanical keyboard gaming adalah, dia memiliki fitur full key anti-ghosting-nya. Itu kalau ketika kita mencet tombol, misalkan kita pencet tombol ASD nih, tak, gitu, saya bersamaan. Kalau di keyboard yang non-anti-ghosting, dia akan keluarnya satu atau dua doang gitu. Misalkan, yang kepencet pertama, misalkan A atau S. Tapi kalau ini, dia sudah bisa anti-ghosting. Jadi, contohnya kita pencet ASD, dia keluar ASD-nya itu secara bersamaan. Nah, yang kerennya lagi, dia mempunyai full key gitu. Ada berbagai keyboard yang cuma 5 key, ada yang cuma 10 keys gitu. Tapi kalau ini, kalian pencet 15 key pun secara bersamaan. Dia keluar 15-15-nya. Nih, kalian coba lihat ya. Gue pencet. Ini ada 10, tangan gue ada 10. Gue coba pencet untuk 10 keyboard secara langsung nih. Boom! Langsung keluar ya. Jadi, nggak ada delay sama sekali. Dia nggak keluarnya juga satu-satu, langsung keluar semuanya. Dan ini adalah fitur yang berguna banget buat di gaming gitu. Kalau di gaming, kalian kan suka nge-spam gitu. Misalkan di FPS atau apa, jadi kalian pencet WE dulu, pencet ASD dulu. Dan untuk beberapa game MOBA, ada beberapa kombinasi lah yang harus kalian pencet secara bersamaan. Dan itu, kalau kalian tanpa anti-ghosting, pasti akan nabrak-nabrak gitu loh. Nah, kalau menggunakan anti-ghosting ini, kalian bisa gaming dengan lancar dan juga enak. Nah, setelah ini, gue akan tes untuk mengetik menggunakan Saber MKN02 ini. Kira-kira begini suaranya. Oke, jadi segitu aja untuk review Nyx Nemesis Saber MKN02 kali ini. Menurut gue, keyboard ini sudah full lengkap banget, full package banget ya. Untuk sebuah keyboard mechanical budget gaming dengan harga yang nggak mencapai 300 ribu, kalian nggak bisa minta yang lebih sih. Menurut gue ini udah bener-bener over worth it banget. Bener-bener kalian mendapatkan semua fitur-fiturnya, kelebihannya. Ini menurut gue keren banget sih Saber MKN02 ini. Jauh melebih ekspektasi gue gitu. Jadi keyboard ini bisa gue rekomendasikan buat kalian semua. Nggak cuma buat para gamer, mungkin kalian yang suka pakai untuk ngetik, kalian pakai untuk desain, dan lain-lainnya. Dan satu lagi mungkin yang buat kalian yang suka traveling gitu, karena dia ukurannya sangat-sangat compact dan juga ringan. Jadi kalian mau bawa ini, masukin ke tas kalian, atau kalian misalnya suka pindah kosan, pergi ke keluar kota, keyboard ini cocok banget buat kalian pakai gitu. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian mau beli produk ini juga, seperti biasa, nanti link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi. jangan lupa klik like, dan tulis komentar kalau kalian ada pertanyaan, dan subscribe ke channel Youtube Piantronik. Sampai ketemu di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax